Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share video ini Info yang dibawakan kali ini Suami Fatin Afifah masuk hospital dipukul geng Honda Tiada angin, tiada ribut Pelakon jelita Fatin Afifah menuai perhatian ramai apabila berkongsi video memaparkan suaminya Opai dimasukkan ke hospital Dalam video tersebut, Fatin secara ringkas menulis suaminya Opai atau nama lengkapnya Alip Awang dipukul oleh geng pemilik kereta bernama berjenama Honda Kena pukul dengan geng Honda katanya dalam video tersebut Bagaimanapun, tiada sebarang butiran lanjut mengenai kejadian maupun perkongsian video kecederaan dan salinan laporan polis yang dikongsikan kepada umum Dalam pada itu, usaha Cosmo Online menghubungi Fatin bagi mendapatkan penjelasan lanjut tentang perkara tersebut tidak berjaya apabila dia tidak menjawab panggilan telepon Dalam masa yang sama, Opai juga didakwa menggunakan nombor pendaftaran palsu untuk kenderaan mewah McLaren miliknya Sementara itu, Opai pula dalam video Instastory menjelaskan nomor plat keretanya QPAI tidak digunakan di atas jalan raya dan hanya sekadar hiasan untuk kenderaan mewah miliknya Jabatan pengangkutan jalan tidak dihubungi pun tidak surat mahupun panggilan telepon Biasalah orang baru kawin mahu pakai nomor yang menarik dan cantik letak nama sendiri Atas jalan raya, saya tak pakai pun nomor flat tersebut jelasnya Tambahnya lagi, dia juga memohon orang ramai berhenti menggunakan namanya sebagai pelaris video dalam mana-mana kandungan media sosial Sudah-sudahlah menggunakan nama saya Bosanlah Orang Malaysia pun sudah bosan dengar nama dan cerita saya Mereka guna pun sebab mudah untuk viral Sebab apa? Sebab saya bagus ujarnya Terdahulu, kecoh dalam media sosial mengenai suami kepada pelakon Fatin Afifa yang dikatakan merendah-rendahkan pemilik kenderaan bukan supeka dengan menggelarkan kereta tersebut sebagai najis Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!